Pujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota mengakibatkan ruas Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan tergenang air di beberapa tempat mencapai setinggi 50 cm pada Sabtu siang. Walau genangan cukup tinggi, kendaraan roda 4 maupun roda 2 masih ada yang melintas dengan perlahan. Sementara itu petugas PPSU yang berada di lokasi menutup sementara Jalan Dharma Wangsa menuju Jalan Beraujaya dan arus lalu lintas diarahkan untuk melintasi Jalan Dharma Wangsa 11. Banjir di Jakarta itu seperti penyakit tahunan yang sulit banget sembuhnya. Padatnya penduduk Jakarta dan semakin turunnya tanah di Jakarta membuat setiap kali hujan deras orang-orang yang tinggal di daerah banjir itu langsung was-was karena rumah mereka bukan saja akan terendam tetapi malah tenggelam. Saya ingat banget Jokowi ketika jadi gubernur Jakarta itu sempat kesal karena banjir besar. Dan selama ini hampir semua gubernur yang ada di Jakarta gak pernah memikirkan bagaimana mengatasi masalah banjir dengan serius. Apalagi banyak air kiriman dari Bogor yang gak pernah dialihkan dan sulit sekali koordinasi dengan pemerintah daerah Bogor. Jokowi malah sampai bikin statement saking kesalnya waktu itu. Kalau saya jadi presiden saya akan tuntaskan banjir di Jakarta. Dan Jokowi akhirnya jadi presiden. Dia lalu berkoordinasi dengan Ahok yang jadi gubernur penggantinya. Lebih mudah buat Jokowi melakukan koordinasi dengan Pemda sekitar Jakarta supaya bisa mencegah air masuk Jakarta. Sekaligus dia bisa memerintahkan kementerian PUPR untuk bekerjasama dengan Pemprov DKI untuk mengatasi banjir. Ahok pun mulai mengeksekusi sumber utama banjir yaitu pemukiman padat di pinggir sungai yang membuat sungai di Jakarta menjadi jorok dan mampet akibat sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Tetapi nostalgia kerjasama antar pusat dan DKI itu hanya sebentar saja. Sesudah Anies menjadi gubernur DKI dia mengambil kebijakan berbeda. Anies bukannya melanjutkan kerjasama di masa Ahok dengan pusat untuk atasi banjir. Dia malah sibuk membangun rencana sendiri dengan konsep sumur resapan yang jadulnya luar biasa. Apa yang Anies lakukan tampaknya lebih hanya karena ingin beda saja dengan Ahok. Dia enggak memikirkan dampak jangka panjang untuk rakyat DKI kalau kerjasama Ahok dengan pusat itu dilanjutkan. Pokoknya apa yang dulu dikerjakan Ahok hancurkan. Anies ini memang egois sekali. Dia hanya memikirkan pencitraan dirinya saja tanpa memikirkan rakyatnya sendiri yang selalu was-was ketika hujan besar. Dan menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang biasa kerja dengan cepat saja kecewa berat dengan Anies. Dia mendapat perintah dari Jokowi untuk menormalisasi sungai Ciliwung sebagai cara yang efektif untuk atasi banjir. Kali Ciliwung itu panjangnya 33 km dan baru dinormalisasi 16 km pada waktu jamannya Ahok. Yang akhirnya harus berhenti karena Anies Baswedan enggak mau kerjasama dengan pusat. Dan waktu ditanya wartawan tentang progres normalisasi Kali Ciliwung Pak Basuki sendiri menjawab dengan kesal. Tanya sendiri tuh sana sama Anies katanya begitu. Dan akhirnya program penanganan banjir pun tersendat karena ego pemimpin daerahnya yang pengen dapat nama. Sekarang syukurlah Anies Baswedan sudah tidak lagi menjabat dan pemerintah pusat juga lega. Program penanganan banjir pun kembali dilakukan. Pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono adalah orang yang punya visi yang sama dengan Jokowi. Dia lalu melanjutkan program kerjasama dengan pusat untuk menormalisasi Kali Ciliwung. Program normalisasi Kali Ciliwung itu bukan hanya untuk pengendalian banjir saja. Tapi juga didesain untuk keindahan kota Jakarta. Bahkan sebagai simbol Heru Budi sebagai penjabat Gubernur DKI dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengadakan festival Dayung. Jakarta adalah etala se-Indonesia. Banyak banget orang asing yang datang ke Jakarta untuk melakukan kerjasama. Jadi lucu aja kalau mereka datang ke sini dan melihat sungainya yang kotor dan penuh pemukiman kumuh di sepanjang sungai yang hitam, keruh, dan penuh dengan sampah. Kali Ciliwung ke depan akan disulap menjadi kali yang bersih dan bisa jadi tempat wisata buat penduduk Jakarta. Selain juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Apa yang kita pelajari dari cerita tentang Kali Ciliwung ini? Bahwa seharusnya pejabat daerah tidak boleh egois mementingkan dirinya sendiri dalam program kebijakannya. Semua kebijakan itu harus berguna buat rakyat. Dan supaya kebijakan itu bisa berjalan harus ada koordinasi dengan pusat di dalam eksekusinya. Jangan merasa mentang-mentang otonomi daerah lalu merasa bahwa bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Anies Baswedan memang gak cocok jadi kepala daerah. Dia hanya punya konsep yang gak jelas juga bagaimana eksekusinya. Wah ngurusin Kali Ciliwung aja gak bisa gitu kok mau ngurusin negara. Bisa ampiar Indonesia. Seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Dennis Regar, kita di acara Timeline. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!